Intro Kami percaya bahwa setiap orang sejahat-jahatnya dia, dia punya benih damai dalam dirinya. Jumlah penduduk termiskin tertinggi, nomor satu adalah Papua, nomor dua Papua Barat, nomor tiga Maluku, coba lihat itu, berurutannya itu loh, berurutan. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa. Di timur ada matahari, di timur pagi lebih dulu dimulai. Fajar merekah, cahaya yang memerah, dan lagu-lagu dari pantai, sabana, dan sawah-sawah. Timur ialah dayung sampan dan kebun pala, harum cengkeh dan cendana, timbunan emas dan kembaga. Tapi timur menderita sejak lama oleh pengakuan dan penyangkalan oleh penyatuan dan penghisapan. Jika memang ada timur dalam Indonesia, bagaimana agar mereka tak merasa tersia-sia? Inilah Mata Najwa. Melihat ke timur. Terima kasih. Pemirsa Fakta berbicara, Papua hingga kini masih berkutat dengan kemiskinan dan ketertinggalan. Namun di balik itu tersimpan generasi-generasi berharga. Sudah hadir di Mata Najwa, perempuan pertama bergelar profesor dari bumi Candrawasi yang kini duduk di pemerintahan. Menteri pertama perempuan dari Papua, Yohana Susana Yembise. Selamat malam, Bu Yohana. Terima kasih sudah hadir. Hadir juga Yohana Surya, yang tak pernah letih berburu anak Papua untuk dididik menjadi juara dunia. Selamat malam, Pak Yohana. Dan ada dua mutiara Papua di Studio Mata Najwa malam hari ini. Ada Ayu Prima Milenia Rogi dan Alfionita Kogoya. Selamat malam, Nita. Selamat malam, Ayu. Bicara soal Papua, saya mau ke Ibu Yohana dulu. Menteri pertama, perempuan pertama dari Papua. Guru besar perempuan pertama dari Papua. Saya ingin tahu arti Papua, tanah kelahiran untuk seorang Yohana Yembise. Apa itu? Bisa gambarkan ke kami? Papua itu adalah satu tanah bagaikan raksasa yang sedang tidur dan tinggal tunggu dibangunkan saja. Yang membangunkan itu adalah generasi-generasi kita, Papua ke depan. Dan di atas tanah itu, orang-orangnya atau masyarakatnya adalah berambut keriting dan hitam kulit. Jadi ada lagu seperti hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Kita tahu lagunya? Boleh menyanyi bersama dong dengan Ibu Menteri? Siapa tahu nanti jadi Menteri juga ya, Bu? Iya. Lagunya seperti apa, Nita? Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar di manapun, kita ini merangkau kemanapun, saya di Jakarta, anak-anak ini juga di Jakarta atau di mana saya di luar dalam negeri. Namun tetap, aku, kami adalah Papua. Papua, biar di manapun, sejauh manapun, sudah melakukan apapun, tapi aku Papua. Tetap Papua. Luar biasa. Bagi yang belum pernah menginjakan kaki, Ibu, ke bumi Papua, bagi orang-orang yang mungkin baru tahu Papua dari televisi, dari cerita-cerita, bisa Ibu gambarkan apa yang ada di sana yang tidak mungkin bisa didapatkan orang yang belum pernah ke sana? Suku dan budaya yang begitu unik di Papua terdiri dari 250 bahasa yang saya pikir tidak ada di tempat lain, kecuali di Papua. Kalau ditambah dengan Papua New Guinea, 770 bahasa, masa di satu pulau besar itu hampir memiliki seribu bahasa, lokal language. Baru dari bahasa saja sudah sedemikian banyak macam ya? Baru dari satu hal? Baru dari bahasa, belum lagi yang ada di dalam, ada burung cendrawasi, ada buah matoa, mungkin matoa sudah tumbuh di sini, tapi kebanyakan tumbuhnya di Papua, dan ada flora dan fauna yang banyak tidak terdapat di sini. Hanya ada di sana? Hanya ada di sana. Perempuan pertama yang memperoleh gelar profesor, guru besar, kalau di daerah-daerah lain mungkin sudah sederetan itu Ibu perempuan-perempuan yang bisa mendapatkan itu. Apa yang berbeda? Apa yang membedakan Yohana Yombise? Dan bagaimana kemudian itu bisa ditularkan sehingga nanti Nita, Ayu, dan begitu banyak perempuan-perempuan lain, anak-anak lain juga bisa mendapatkan hal itu? Yang membedakan itu adalah bagaimana adat, istiadat yang begitu kuat di Papua bisa kita tabrak, jadi ini pakai sistem tabrak ini ya, sehingga bisa maju terus. Kalau sampai adat ini kita tetap pegang, kuat, maka tidak akan bisa maju perempuan-perempuan di Tanah Papua. Apa yang Anda tabrak waktu itu, Ibu Yohana? Tabrak? Apa yang ditabrak? Begini ya, kalau dilihat ya, perempuan-perempuan Papua itu kalau sudah menikah, kebanyakan orang tuanya meminta kalau bisa tinggal di rumah, orang suami, keluarga, dan sudah cukup sampai di situ, ya sebaiknya di dapur saja. Banyak, saya lihat sarjana-sarjana S1 dari Universitas Jendrawasi yang tamat juga, tidak sempat bekerja, namun Emily tinggal di rumah mengurus suami dan anak. Jadi saya termasuk yang punya keinginan kuat, punya motivasi kuat, karena ingin mencoba, jadi so excited. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Why not? Akhirnya saya coba-coba, ternyata bisa. Ternyata bisa, dan kuncinya itu, akses kesempatan, akses untuk bisa memperoleh pendidikan. Akses itu saja, pokoknya akses peluan, kesempatan itu harus ada, saya pikir bisa berkembang. Ini saya harapkan ke depan generasi kita yang muda ini bisa ke situ. Itukah juga mengapa Anda Prof. Yohanes melakukan itu? Tapi kenapa Papua? Kenapa Anda fokus sejak awal tahun 2000-2002, Anda sudah ke Papua, datang untuk mencari mutiara-mutiara yang belum terpoles, kenapa Papua? Karena itu daerah yang sama sekali tidak tersentuh. Dan juga daerah yang dianggap paling terbelakang. Nah ini merupakan satu tantangan bagi saya, bahwa kalau saya bisa tanganin anak-anak dari daerah yang dianggap paling terbelakang, maka saya pikir kita bisa bantu daerah-daerah lain juga gitu loh. Dan kenyataannya, yang orang anggap itu daerah yang paling terbelakang dan orang-orang yang dianggap terbelakang, ternyata tidak begitu gitu. Dan ini bisa dibuktikan. Apa yang Anda temukan? Persepsi orang terbelakang tidak pintar begitu ya? Dan yang Anda temukan awalnya? Awalnya waktu saya ke Papua, memang saya lihat keadaannya memang menyedihkan. Jadi waktu datang ke sana, mereka tidak bisa hitung, tidak bisa membaca gitu ya. Nah kemudian, saya tapi punya pemikiran bahwa ini bisa dibantu. Saya yakin, tidak mungkin tidak gitu. Nah itu sebabnya saya bawa anak-anak mereka dan dilatih, ternyata memang bisa gitu. Dari anak-anak yang tadinya tidak ada harapan, tidak mampu, sekarang bisa jadi menang lomba-lomba gitu ya. Misalnya di sini ada Ayu ya. Ayu ini kan menang lomba olimpiade matematik tingkat Asia, dapat emas gitu loh. Kemudian juga Nita. Nita ini dari, dia asalnya dari Induga, tapi dia bisa dapat medali perunggu di Beijing gitu. Nita dapat medali perunggu di Beijing ya? Ya, dan mereka ini uniknya gini, mereka sekarang masuk kelas jenius, sekolah jenius ya. Di sekolah jenius itu hanya ada sembilan anak, dan itu IQ-nya rata-rata 140 ke atas lah ya. Nah, dan dari sembilan anak itu dua dari Papua ini. Dua dari Papua, kelas jenius. Kemudian yang menarik adalah, kalau tanya murid-murid anak sekolah jenius itu, siapa yang matematika paling hebat? Dua anak ini. Dua anak ini paling hebat? Waduh. Yang hebat di kelas itu. Dari awal mau ikut ke Jakarta untuk belajar matematika? Kenapa? Kenapa langsung mau? Kalau kita itu di sana itu, kalau udah injak Jakarta itu udah wow banget. Nita sejak kapan? Sudah berapa lama sekolah di Surya Institute? Dari tahun 2011. Dari tahun 2011. Asal Nita dari mana nih? Persisnya di Papuanya di mana Nita? Duga. Duga? Seperti apa itu? Tolong ceritakan. Duga itu seperti apa? Kakak belum pernah ke sana? Saya sih, di sana itu hanya ada di kelas 1 dan 2 ya. Jadi saya lihat di sana itu, sekolahnya itu, sekolahnya itu pakai kayu kan. Terus dia udah kayak kropos-kropos. Terus kita nggak ada alas pakai lantai, hanya tanah kosong doang. Terus gurunya itu juga hanya satu aja yang ngajar kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Satu guru dari kelas 1 sampai kelas 6? Jadi baru pindah ke Surya Institute, waktu itu pertama kali diajak langsung mau Nita? Iya. Langsung mau? Nggak, bukan nangis dulu atau langsung mau dari awal mau ikut ke Jakarta untuk belajar matematika? Kenapa? Kenapa langsung mau? Kalau kita itu di sana itu, kalau udah injak Jakarta itu udah wow banget. Jadinya waktu itu alasan pertama saya emang gitu. Tapi setelah lama-lama di sini saya pikir itu hanya biasa aja. Saya mau... Jakarta biasa aja ternyata ya? Iya, ternyata saya di sini jadi tujuannya ingin menambah ilmu lebih banyak lagi. Karena di sini udah maju. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong Nita. Ayu, kalau Ayu asalnya dari mana? Waro Pen. Oke, ceritakan dong situasi di sana. Di Waro Pen, ya fasilitas sekolahnya juga kurang bagus. Guru-gurunya ya kadang nggak masuk gitu. Jadinya tuh ada mata pelajar, satu mata, kayak mata-mata pelajar itu ya nggak ada gurunya gitu. Jadi itu emang mengurangi jam pelajaran juga sih kan. Nggak terlalu banyak juga kan kita belajar di sekolah gitu kan. Cuma palingan lima jam gitu di sekolah. Ayu dari awal suka matematika? Biasa aja. Biasa aja? Ya nggak tertarik juga. Nggak tertarik. Kalau bisa jadi juara Olimpiade se-Asia kalau nggak suka matematika? Pas diajak ke sini itu metode yang dipakai itu lebih gampang. Gampang, terus guru-gurunya juga lebih baik gitu. Jadi terus lebih banyak kayak soal-soalnya tuh lebih menantang gitu, logika. Jadi emang jadi matematika tuh jadi menyenangkan gitu. Matematika jadi menyenangkan ya, tidak jadi momok ya? Oke. Waktu dulu saya dengar, kakak dengar cerita Ayu dulu bahkan ketika di awal diajak suka nangis, mumput di WC kalau mau belajar? Iya. Itu suka, dulu aku suka ngambut gitu. Guru-guru di sini juga nggak ngajar cuma matematika gitu, tapi karakternya juga dididik. Jadi ya dulu tuh aku orangnya ngambekan gitu. Terus emang kan kayak ya kangen-kangen juga di orang tua gitu. Jadi ya suka ngambut. Prof. Yohanes ada berapa banyak sih? Jadi yang Anda didik murid-murid siswa-siswa dari Papua sekarang di Suri Institute? Iya. Total? Total itu sekitar 300 ya. 300? Sejak awal pertama program ini? Sekitarnya 300-an. Nah sekarang lebih banyak yang program guru. Program guru? Apa ceritakan dong program guru itu? Jadi saya memikirkan kalau ke Papua mau maju, maka harus ciptakan guru-guru yang mampu mengajar secara gampang, asik menyenangkan gitu loh. Seperti kami mengajar anak-anak ini gitu. Jadi kalau kami bisa menerapkan metode ini kepada calon-calon guru, anak-anak Papua gitu. Maka ini bisa menjadi percepatan untuk pendidikan di Papua. Jadi anak-anak dari pedalaman-pedalaman kita ambil, kita latih di Suri Institute, nah kemudian nanti kita kembalikan ke sana untuk menjadi guru di sana gitu. Spesifik yang memang diambil di pedalaman? Pedalaman. Karena? Iya, karena kita harapkan mereka bisa kembali ke pedalaman. Sebab kalau kita kirim orang misalnya dari Jawa gitu ya, kirim ke pedalaman. Mungkin mereka nggak tahan kan, banyak sekali hambatan-hambatan di pedalaman-pedalaman. Tapi kalau orang dari pedalaman itu sendiri dilatih dan dikembalikan ke sana, pasti mereka akan punya keinginan untuk bangun daerah itu gitu. Sudah berapa banyak jadi sekarang program guru yang mengirimkan guru dari pedalaman Papua dilatih kemudian dikirimkan lagi ke pedalaman? Saat ini program masih jalan, jadi ada sekitar, mungkin sekitar 200-an ada. 200-an? Iya, 200-an ada. Spesifik matematika, Prof? Enggak, ini guru-guru sains, sains dan matematik. Jadi ke depannya kita harapkan mungkin lebih ini lagi, programnya anak lulusan SMP, 3 tahun persiapan universitas, nah kemudian masuk universitasnya. Nah itu mungkin akan lebih matang lagi. Itu dari pengalaman ternyata kalau anak-anak dari pedalaman, kalau mau dilatih dia butuh penyesuaian diri itu sekitar 2-3 tahun. Kalau udah 3 tahun, saya yakin abis itu dia bisa ngikutin pelajar-pelajar di universitas. Oke, dan ada salah satu calon guru yang juga berasal dari Papua, hadir di Surya Mata Najwa, ada Edison logo, ada di mana? Kakak Edison? Ya, sekitar kasih tepuk tangan dong Kakak Edison. Sudah berapa lama ikut dilatih, dididik di Surya Institute untuk menjadi guru? Sudah 4 tahun lebih. Sudah 4 tahun? Dan dilatih untuk menjadi guru matematika, guru sains, atau guru apa spesifiknya? Pendidikan fisika. Fisika? Iya. Fisika. Bagaimana ceritanya bisa ikut programnya Prof. Yohanas? Iya. Kami dipilih dari berbagai daerah yang ada. Kami ketika mendengar informasi bahwa ada dari pemerintah untuk dididik menjadi sekolah guru, kami datang dari tempat kami masing-masing, dari daerah kami, dari kecamatan kami, yang perjalanannya cukup jauh seperti itu, bahkan kami harus ada yang menumpang begitu di kota ketika kami mau melakukan seleksi di kabupaten. Berapa jauh kakak Edison waktu itu untuk datang? Ya, sehari seperti itu, sehari. Sehari? Iya. Sehari naik apa itu? Naik mobil. Datang ke kabupaten? Iya, datang ke kabupaten. Mengikuti seleksi. Kenapa mau ikut program pelatihan ini, kakak Edison? Ya, saya ingin jadi guru, saya melihat Papua membutuhkan guru-guru yang baik, guru-guru yang berkualitas. Dan ketika saya mendengar bahwa ada peluang kesempatan beasiswa dari Pemda untuk belajar di Suraya Institut, di keguruan STKP Suraya, kami tergerak untuk ikut. Karena kami lihat kondisi dan pendidikan yang masih terbelakang di daerah kami, sehingga itu membuat kami bisa ikut dalam program ini. Oke. Anda juga percaya, Ibu Yohana, kuncinya di pendidikan, menciptakan lebih banyak lagi siswa-siswa, menciptakan lebih banyak lagi guru-guru yang memang berkualitas untuk mendidik anak-anak di Papua. Itu kuncinya Anda percaya? Saya percaya pendidikan yang bisa menjawab semua permasalahan. Yang bisa menjawab semua permasalahan? Iya. Dan Anda sudah membuktikan itu? Saya sudah buktikan. Lewat berbagai beasiswa yang didapat sampai kemudian sekarang? Saya yang dapat beasiswa memang tidak pernah membayar saya, itu beasiswa dari negara-negara yang tidak keluarkan satu keluar ruang. Tapi saya bisa menjawabkan itu sampai sekarang ini. Itulah yang kemudian menjadi kuncin. Baik. Tidak hanya berkibar di dunia pendidikan, pemirsa mutiara-mutiara hitam juga berjaya di lapangan hijau mengharumkan nama Indonesia dengan gocekan bola. Kita sambut pemain tim nasional, Octavianus Maniai atau yang akrab di Sapa, Octomaniai. Kita setepuk tangan, Kak Octo. Lagi ada pelatihan, tapi saya culik untuk hadir di mata Najwa melihat dari timur tidak lengkap kalau tidak ada pemain tim nasi kita, kata Octo. Bol ini susah, yang saya pegang ini susah sewa saat itu. Beli aja nggak bisa, harus berusaha. Tapi akhirnya nggak dapat-dapat juga. Cerita, sejak kecil memang mau jadi pemain bola? Seperti begitu. Seperti begitu? Karena banyak senior-senior kita yang bermain di luar Papua, termasuk Kakak Eli Heboi, salah satu pemain idola saya juga sih. Karena kita tinggal di tempat yang memang dulunya belum ada sepak bola. Namunnya, ibaratnya seperti HSSB gitu. Jadi kita sendiri berusaha untuk menjadi pemain bola. Jadi akhirnya, jalannya waktu. Apa enaknya main bola, Kakak? Itu kalau bilang menyum dulu, kata orang tua, main bola itu nggak ada apa-apa. Tapi sekarang main bola bisa mesejahterakan keluarga. Bisa mesejahterakan keluarga. Itu yang Kak Octo bisa rasakan sekarang ya? Sekarang saya rasakan. Mesejahterakan keluarga. Tapi saya mau tanya, saya baca katanya dulu suka bolos waktu sekolah karena untuk main bola? Kalau itu memang pasti. Pasti itu ya? Pasti. Bahkan katanya dulu sempat jadi kuli angkut ikan. Seperti apa ceritanya kuli angkut ikan? Dulunya kan orang tua saya itu nelayan. Bapak saya, ibu saya cuma bakar sago. Saya punya motivasi hidup bahwa main bola ini bisa merubah keluarga. Akhirnya saya bermain bola dengan umur 5 tahun, jalannya waktu umur 12 tahun. Hidup saya di pasar. Hidup saya di pasar, cuma hidup setiap hari cuma angkat ikan. Datangnya perahu, saya loncat ke laut, pegang ember, saya bawa ke darat. Akhirnya saya ambil jatahnya. Jadi ibaratnya ada tempat, saya ambil, saya jual untuk membeli sepatu bola saat itu. Umur berapa itu kakak? Saya umur sekitar 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun. Sudah mulai berusaha untuk bisa membeli sesuatu yang disebut bola. Bola ini susah. Yang saya pegang ini susah sewa saat itu. Beli aja nggak bisa. Harus berusaha. Tapi akhirnya nggak dapat-dapat juga. Jadi jual ikan, usaha keras itu untuk beli sepatu bola dan untuk beli bola? Beli bola. Jalannya waktu akhirnya dengan umur 12 tahun. Saat itu ada dipanggil untuk bermain di salah satu tim. Waktu kecematannya kita daerah Papua, spesialnya di Jayapura itu dibuat turnamen antara kampung-kampung gitu. Oh, kampung-kampung. Iya, kampung-kampung. Akhirnya kita punya tim menjadi tim nomor satu pada saat di situ. Akhirnya kita dipilih. Salah satu adalah di situ teman-teman saya adalah Tevi Bom Sapa, Manuang Gait, Titus Bonai. Akhirnya kita sampai meranggur. Sampai tahun 2008 kita ikut kejuaraan antara PON ya. Jadi Tuhan Rumah, PON Kaltin, kita menjadi juara dua. Dari dua artinya, disitulah aku mulai latihan, 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 latihan sampai bisa bermain di SEL. Akhirnya bisa bermain di tingkatnya. Tapi walaupun suka bolos-bolos, tapi selesai sekolah waktu itu kan kakak? Tuhan, selesai sekolah juga. Alhamdulillah, selesai sekolah dan sekarang jadi pemain tim, nah luar biasa. Baik, saya ingin tanya, ada-ada cita-citanya apa? Nita, cita-citanya apa? Sebenarnya cita-cita saya itu ada berubah-berubah ya. Berubah-berubah, kalau ditanya sekarang di mata Najo nih, dilihat jutaan orang, cita-citanya apa? Ingin jadi dokter, tapi sekaligus meneliti. Meneliti, dokter yang juga peneliti, mau meneliti apa Nita? Karena kan Indonesia itu kan sangat kaya ya, apalagi di daerah saya kan pergunungan. Jadi saya ingin meneliti sesuatu dan menghasilkan dalam proses penyembuhan, supaya daerah saya itu tidak tertinggal. Tidak tertinggal. Jadi nanti kalau sudah jadi dokter, tetap mempulang ke Papua, tetap membangun di Papua. Ayu, mau jadi apa Ayu kalau misalnya? Ya, aku juga mau jadi peneliti. Mau jadi peneliti juga? Iya, di bagian maritim gitu, kelautan. Maritim dan kelautan? Iya. Baik, baik. Prof. Hanas, apa saja yang Anda lihat berbeda dengan bintang-bintang mutiara-mutiara hitam dari Papua ini? Dan bagaimana kita bisa melipat gandakan mereka? Iya, sebenarnya setiap daerah punya potensi. Asal kita kasih kesempatan sama mereka. Jadi kesempatan belajar dari guru yang baik dengan metode yang baik. Dan saya yakin kuncinya di dua hal itu. Kalau kita kasih sebanyak-banyaknya kesempatan pada mereka, mereka akan bisa jadi orang yang besar. Dan itu saya berkali-kali saya bilang kepada orang-orang di Papua maupun di daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Jangan rendah diri. Semua orang bisa jadi juara. Semua orang bisa jadi hebat. Asal ada kesempatan saja gitu. Nah sekarang kita tawarkan kesempatan pada mereka. Dan mereka terbukti mereka benar-benar jadi orang yang hebat. Itu baru satu hal. Saya ingin juga bertanya ke Gubernur Lemhanas, Pak Budi Susilo Supanji yang sudah hadir di studia Mata Najwa. Pak Budi kalau kita bicara Papua tadi disebutkan, kita berbicara tentang mutiara-mutiara yang indah yang muncul malam ini. Tapi dalam kenyataannya ada masih banyak sekali orang-orang, siswa-siswa yang tidak mendapatkan akses dan kesempatan yang sama. Apa penyebab utama ketimpangan ini? Melihat ketimbur itu juga melihat masa depan. Jadi ketimpangan itu juga karena dulu kurang diperhatikan di dalam melihat masa depan. Mata Najwa menyampaikan hal ini dalam konteks bahwa potensi di daerah Papua dan Maluku, Nusa Tenggara Timur, ini adalah daerah jantung untuk masa depan Indonesia. Daerah jantung jadi secara geopolitik akan menjadi kuat sekali untuk masa depan bagi yang mengerti itu. Oleh karena ini, apa yang disampaikan Prof. Yohana Surya untuk memajukan pendidikan dan Prof. Yohana, masalah budaya adalah tepat sekali, jangan sampai apapun yang dibangun secara fisik nanti, tidak melupakan komponen pasyarakat yang ada asli di daerahnya. Artinya, tadi saya agak terharu dengan Nita maupun Ayu, yang nanti akan menjadi peneliti satu di kelautan, satu dalam dunia medikal atau dunia kedokteran. Itu adalah daerah-daerah yang secara strategis nanti akan menjadi masa depan Indonesia. Oleh karena itu, apa yang sudah dilakukan juga oleh Okto, masalah olahraga juga masa depan, jadi jangan dilihat bahwa Okto tadi membolos, misalnya dalam sekolah. Tapi selesai sekolahnya. Tapi mengapa membolosnya itu? Karena dia melihat tidak menyenangkan sekolah itu. Namun saya yakin nanti kalau Okto dikasih bola, sambilannya adalah sekolah, pasti mereka itu orang-orang seperti Okto itu akan rajin sekolah. Jadi, pendidikan adalah sangat penting, tidak hanya pendidikan formal yang sekarang dilakukan oleh Ayu dan Nita untuk menyongsong masa depan tadi, tapi juga pendidikan-pendidikan yang terkait dengan motoris. Dan orang Papua sangat kuat di dalam kaitannya dengan motoris. Baik, terima kasih Pak. Kami percaya bahwa setiap orang sejahat-jahatnya dia, dia punya benih damai dalam dirinya. Pemirsa Indonesia punya sejarah kelam dengan konflik sara yang berkepanjangan, salah satunya di Ambon, Maluku. Namun ada tangan-tangan terulur yang melawan tanpa kekerasan, meretas perdamaian, merangkul mereka yang bertikai. Sudah hadir, Jeki Manuputi, tokoh agama pelopor rekonsiliasi dan reintegrasi Kristen-Muslim di Ambon. Selamat malam, Pak Jeki, semuanya sudah hadir. Hadir juga Sani Tawainela, yang lebih memilih mengajak anak-anak di kampungnya bermain sepak bola, mengajarkan toleransi, menghindarkan pertikaian agama, dan meraih prestasi. Selamat malam, terima kasih, Kakak Sani, sudah hadir. Saya ingin ke Pak Jeki dulu, saya ingin dengar ceritanya. Anda disebut memiliki program Provokator Damai. Apa itu Provokator Damai? Ya Mbak Najwa, Provokator Damai adalah sebuah upaya untuk memprovoke orang, untuk membagi perdamaian di dalam dirinya, menjadi perdamaian di ruang publik. Kami percaya, filosofisnya begini, kami percaya bahwa setiap orang sejahat-jahatnya dia, dia punya benih damai dalam dirinya. Tapi mungkin karena situasi tertentu, karena kondisi tertentu, mungkin karena alasan keamanan, dan lain-lain, dia menyimpan itu untuk menjadi milik pribadinya, atau keluarganya, atau kelompoknya. Nah, kami memprovoke dia, ya, untuk mengeluarkan itu dengan berani, membagi itu diri ruang publik, menjumpai teman-teman yang lain, yang juga bekerja untuk perdamaian, dan menjadikan itu sebagai milik bersama. Jadi, katakanlah kalau seseorang, musik baginya terkait dengan rasa damai, maka kita memprovoke dia untuk mengeluarkan skill-nya, kemampuannya bermain musik, dan kita mencari orang lain yang juga punya perspektif yang sama, dan mari kita main musik di ruang publik, dan... Jadi, bisa dalam format, metode, cara apapun? Cara apapun, tapi prinsipnya bahwa kita merangsang orang, mendorong orang, untuk membagi rasa damainya menjadi damai bersama di ruang publik. Yang Anda sasar, spesifiknya, Pak Jeki, yang Anda sasar memang anak-anak muda? Anak-anak muda yang Anda rasa akan punya kemampuan lebih untuk melakukan itu? Banyak itu dilakukan oleh teman-teman muda, karena teman-teman muda sangat dinamis, mereka punya media yang sangat kaya, mereka sangat kreatif, jadi itu memang dikerjakan oleh inisiatif teman-teman muda. Apa misalnya yang mereka lakukan? Fotografi, hip-hop, sastra, teater, dance, mereka lakukan itu di ruang publik, dan... Dan semua dilakukan, ada pesan-pesan kedamaian di sana? Tentu, ya, tentu ada pesan-pesan kedamaian, teman-teman fotografi misalnya, mereka bagaimana mengambil angle-angle perdamaian dan menjadikan itu foto yang kemudian dibagi untuk membagi spirit positif, spirit damai, dan memperluas itu di ruang publik. Atau juga membuat tari bersama yang koreonya melambangkan persekutuan, lintas etnis, lintas agama, dan lain-lain. Ada spesifik saya tertarik program live-in, program menginap, jadi orang muslim menginap di rumah orang kristiani, seperti apa itu ceritanya? Ya, satu hal bahwa setelah konflik kami tersegregasi, ya. Tidak saja secara geografis, tetapi juga secara mental pada pikiran kami. Nah, di dalam ruang-ruang hidup yang tersegregasi, narasi-narasi kalah menang bertumbuh, prasangkap-prasangkap labelan bertumbuh dengan subur, ya. Dan karena itu kami merasa tidak cukup bahwa kita hanya berjumpa di ruang publik, ya. Karena di ruang publik, ya, semua orang bisa tampil dengan topengnya masing-masing. Ya, sangat artifisial. Kita harus menyeberangi batas dan menjumpai orang pada ruang-ruang domestiknya, pada keluarganya. Di situ sangat alamiah perjumpaan bisa terjadi sebagai manusia. Ya, dan karena itu kita mendorong, ya, kita membuat program yang namanya live-in, yang Kristen menyeberangi batas dan tinggal di keluarga Muslim semalam atau dua malam, yang Muslim menyeberangi batas dan tinggal di keluarga Kristen semalam atau dua malam. Dan mereka berjumpa sebagai manusia. Apa yang mereka dapatkan setelah menginap itu? Apa kesan atau apa yang mereka dapatkan? Ya, itu pengalaman menarik. Ya, sebelumnya mereka pergi, ya, mereka ketakutan, ya. Karena, ya, kita minta mereka menulis misalnya di kertas sepotong, ya, sebelum kamu pergi, tulis apa yang menjadi ketakutan kamu terhadap diri kamu, dan apa yang menjadi ketakutan kamu terhadap keluarga. Setelah itu kita kumpulkan, kita hitung, ya, 80 persen mereka tidak yakin apa cerita yang bisa mereka pakai untuk menghubungkan mereka dengan keluarga. Dan mereka 90 persen tidak percaya keluarga yang akan terima, terima mereka dengan tulus atau tidak, ya. Dan pengalaman semalam itu dilalui dengan sangat tegang. Ada yang tidak tidur, ada yang kabur, dan sebagainya, begitu. Tapi besok ketika mereka kembali, ya, dan, ya, berubah 180 derajat. Hanya dengan satu malam berubah? Dengan satu malam berubah, benar-benar. Mereka, katakan mereka menyesal sebelum kami pergi, kami melihat keluarga muslim mungkin mereka tidak mengizinkan kami berdoa. Ternyata ketika kami tiba, kita diizinkan untuk berdoa. Berdoa, bahkan mereka meminta kami berdoa untuk mereka bersama-sama, dan juga sebaliknya, ya. Jadi, mereka menjadi seperti saudara. Dan itu merubah seluruh prasangka sebelum mereka pergi. Luar biasa. Jadi, Kakak Jeki, saya memperkenalkan pemirsa kepada orang yang duduk di samping saya, Sani Tawainela. Sawi Tawainela, Kakak Sani. Film itu terinspirasi dari kisah perjalanan hidup Anda, Kakak Sani, ketika mengajarkan sepak bola ke anak-anak korban konflik, dan juga mengirimkan pesan-pesan toleransi dan perdamaian di sana. Sampai sekarang, Kakak Sani masih mengajar bola? Masih. Masih mengajar bola? Masih mengajar. Anak-anak di Tulew, usia dini dari 9 tahun sampai 17 tahun. 9 sampai 17 tahun? Dan juga di PPLP Maluku, di Dinas Pemuda dan Olar Alia. Jadi, ya, luar biasa ya. Motivasi dari film itu juga Sani termotivasi tinggi juga. Apa efeknya, dampaknya, selain jadi tambah terkenal, Kakak Sani? Apa lagi efeknya setelah film-film ini muncul, dan kemudian bahkan menjadi film terbaik nasional? Ya, Alhamdulillah, Sani lebih dikenal, dan banyak muncul pembinaan-pembinaan sekolah-sekolah bola di daerah yang lain, di kampung-kampung, karena mereka muncul, nonton bareng film Cahaya Daya Timur, Sani sering ditelepon. Minta terima kasih dan luar biasa dari... Mereka minta tips-tips juga bagaimana cara... Ya, mereka sempat minta cara latihan, cara memotivasi anak-anak, cara pendekatan psikologis. Jadi, ya, Sani kasih tahu bagaimana kita harus jadi teman, jadi orang tua, jadi sahabat. Jadi, intinya psikologis anak-anak harus kita angkat untuk memanjukan mereka untuk sampah bola. Jumlah penduduk terimiskin tertinggi, nomor satu adalah Papua, nomor dua Papua Barat, nomor tiga Maluku, coba lihat itu, berurutannya itu loh. Pertama kali Kakak Sani menjadi pelatih dan spesifik yang dilatih adalah anak-anak korban konflik. Cerita awalnya seperti apa, Kakak Sani? Sani melihat di Tulew itu, untuk jari napok aja susah. Nah, terpaksa ya, Uda Sani mengambil keputusan, bantu ojek, Nah, pada saat itu... Ngojek, Kakak Sani? Ya, ngojek. Uda Sani pada saat itu, melihat anak-anak pada saat lari-larian ke perbatasan. Nah, Sani berpikir, yang mengangkat anak-anak apa ya? Buat mereka punya motivasi untuk hidup ke depan lebih bagus lagi. Karena anak-anak segini ini, rawan ini, kasihan. Nah, Sani bikin pendekatan sama mereka, Eh, Dek, kita latihnya ke lapangan. Kakak latihnya, urusuan mau main bola kemana nih? Oh, udah pada saat itu, Sani bilang gini, di daerah lain kan nggak ada urusuan. Abang-abang kalian pada main bola di Liga Indonesia. Mereka datang, naik pesawat, mereka bangun rumah, kan nggak ada masalah. Oh, gitu ya, Kakak? Ya. Amang-kakak Sani ke lapangan. Nah, udah, Sani main sama mereka, mengajak menceritakan hal-hal yang positif. Mereka jangan ke perbatasan. Karena itu rawan, kalian masih kecil. Udah, mereka termotivasi. Kakak Sani mengajarkan juga soal toleransi di situ? Iya. Apa yang disampaikan ke mereka? Dalam bahasa yang seperti apa? Jadi, dimana-mana kita tidak dikenal dengan kejiwaan yang baik. Jadi, kalian jangan terpengaruh dengan provokasi, provokatur yang mencari tentang kerusuan. Bagaimana kita buktikan contoh yang baik? Mungkin dengan sepak bola ini, kita buktikan untuk orang Maluku. Bahwa inilah sepak bola yang memperdamaikan kita untuk ke nasional. Jadi, itu yang... Sepak bola yang mempersatukan. Iya. Saya juga ingin bertanya ke tokoh asal Maluku yang juga kerap menyuarakan pentingnya untuk pemerintah untuk melihat potensi timur. Ada Pak Alex Retraubun, guru besar Universitas Fatimura, mantan wakil Menteri Perindustrian. Selamat malam, Pak Alex. Selamat malam, Pak Raja. Pak Alex, kalau kita bicara Maluku dulu dan sekarang, Anda melihat potensi konflik, itu apakah masih ada, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu? Bapak Nazwa, saya baru pulang dari Ambon tadi pagi. Dan yang satu hal yang mengembirakan bagi saya, Ambon sekarang macet seperti Jakarta. Kemacetan ini indikator kemajuan Maluku, Kota Ambon. Artinya apa? Ekonomi di Kota Ambon sebagai pusat pemerintahan dan pusat politik itu sudah berjalan sangat lancar. Dan orang sudah tidak berpikir masa lalu lagi gitu. Luar biasa, tidak berpikir masa lalu. Tidak lagi. Saya kira ke depan tidak akan pernah ada lagi kasus-kasus seperti kemarin. Orang sudah sadar bahwa semua jadi abu. Tidak ada gunanya. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaat kebaran itu. Jadi saya pikir ini sangat positif. Jadi antaman, tantangan terbesar kita sekarang apa? Kalau kita bicara Ambon, Maluku. Nah ini yang saya mau cerita. Tadi Gubernur Lemhanas punya kalimat, tadi saya sangat setuju, saya dengar itu. Masa depan bangsa ini sekarang ada di Indonesia Timur. Kenapa? Indonesia Barat, sumber daya alamnya sudah menipis dan bahkan sudah mau habis. Maka Indonesia Timur itu menjadi cadangan kita. Sekarang itu kita mulai mengeksplorasi dan mulai melakukan upaya untuk eksploitasi. Lihat aja, lahan gas sekarang ini banyak di Indonesia Timur. Bicara maritim, perikanan. Tidak ada di tempat lain. Indonesia Timur lah tempatnya. Di mana itu dikeroyok antara Maluku Utara, Papua, Maluku. Dan NTT. Perairan itu semua perairan yang produktivitasnya sangat tinggi. Nah disinilah, sumber daya alam itu dia menjadi bargaining daripada suatu daerah. Bargaining politik maupun bargaining ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita lihat mata kemiskinan di bangsa ini. Jumlah penduduk termiskin tertinggi. Nomor satu adalah Papua. Nomor dua Papua Barat. Nomor tiga Maluku. Coba lihat itu berurutannya itu loh. Berurutan. Sementara Papua itu semua orang tahu. Negeri yang penuh dengan susu dan madu. Ini kita baca textbook orang Barat itu dibilang. The land full of milk and honey. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tapi termiskin nomor satu di bangsa ini. Nah apa perbedaan antara Papua dan Maluku? Papua kontinen. Dimana sumber daya alamnya itu berapa. Mau emas ada, mau nikel ada, mau ikan ada, mau apa lagi. Semua ada. Dan bisa menghidupi bangsa ini. Beda dengan Maluku. Kondisi geografinya berbeda. Maluku pulau-pulaunya bertebaran yang ukurannya kecil-kecil dan sedang. Dan mengurusinya lebih mahal daripada mengurusi Papua. Sama seperti NTT. Coba, Pak Gubernur DKI coba kalau perintahkan stafnya pergi ke RTE sekian-sekian. Hitungan jam menit udah tiba. Tapi kalau coba di Maluku, Gubernurnya memerintahkan pejabatnya atau siapa pergi ke Pulau Weter misalnya. Itu sebelum sampai di Pulau Weter, uang SPPD itu udah habis. Nah ini ilustrasi sederhana, Mbak Nacwa. Bagaimana mengurusi wilayah yang kondisi objektifnya ke Pulauan dengan kontinen. Kita sambut geng motor imut. Dipersembahkan oleh Bagaimana mengurusi wilayah yang kondisi objektifnya ke Pulauan dengan kondisi objektifnya ke Pulauan dengan kondisi objektifnya ke Pulauan dengan kondisi objektifnya. Bergerak, berbuat sesuatu menjadi agen perubahan. Dari Nusa Tenggara Timur, duo Sri Kandi yang dekat dengan isu-isu perempuan. Mengajarkan perempuan untuk melek politik, juga menyadarkan perempuan untuk berdaya. Sudah hadir, Veronica Atta dan Rambu Attenau. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Terima kasih sudah hadir. Beberapa bulan yang lalu, Anda berdua mendapatkan award Indonesian Woman of Change dari pemerintah Amerika Serikat. Selamat untuk award, untuk duo Sri Kandi dari NTT. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi, dong. Saya ingin mau ke Ibu Rambu dulu. Ibu sudah 27 tahun menjadi aktivis perempuan. Spesifiknya Anda bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, terutama melindungi perempuan dari kekerasan. Apa saja aktivitas kegiatan Ibu yang paling utama selama 27 tahun ini? Baik, jadi aktivitas saya selama 27 tahun itu adalah pertama sekali saya berkeliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa untuk bercerita bersama dengan sejumlah kaum perempuan yang ada di desa tentang kehidupan mereka, sesungguhnya apa yang terjadi. Dan dalam perjalanan saya membangun komunikasi dengan kaum perempuan yang ada di desa maupun yang ada di kota, ternyata sebahagian besar kaum perempuan mengalami tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk. Dan mereka sendiri tidak menyadari bahwa itu adalah sesuatu hal yang serius, yang perlu segera ditanggulangi. Mereka merasa itu hal yang biasa? Apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang kerap dialami oleh perempuan-perempuan di NTT? Ya, jadi banyak sekali bentuk kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan. Terutama kekerasan fisik, kekerasan psikis, tetapi juga kekerasan ekonomi. Ya, seperti itu. Termasuk kekerasan seksual itu sendiri juga cukup tinggi di sana. Seperti itu. Dan memang angkanya lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain? Benar. Adakah yang spesifik khas yang menyebabkan itu, Ibu? Yang penyebab utamanya adalah karena Nusa Tenggara Timur sampai dengan saat ini masih menganut budaya patriarkat. Ya, budaya itulah yang kemudian memperparah situasi dan kondisi kaum perempuan pada umumnya. Seperti itu. Termasuk juga salah satu pemicunya kalau kita sering dengar dengan mas kawin atau istilah di sana belis. Dan ini yang salah satu pemicu terbesar. Semakin banyaknya belis yang diberikan kepada keluarga perempuan, maka seringkali laki-laki dalam hal ini suaminya menganggap bahwa dia sudah beli. Karena itu apapun yang dia lakukan terhadap istrinya, terhadap perempuan, itu adalah menjadi hak mutlak bagi si laki-laki. Saya ingin ke Ibu Veronika, Anda aktif memberikan pendidikan politik di masyarakat NTT. Apa kalau kita bicara proses dan upaya untuk memperdayakan perempuan, khususnya di bidang politik, apa yang Anda amati berbeda khusus di NTT, perempuan-perempuannya? Kalau terkait dengan hal-hal politik, hak-hak politik perempuan yang berbeda dengan NTT, bahwa umumnya di NTT partisipasi perempuan dalam dunia politik itu masih sangat rendah. Kita lihat bahwa di dunia legislatif, itu juga dominasinya adalah laki-laki ya, politisi laki-laki. Sedangkan politisi perempuan itu sangat minim, kalau kita lihat soal angka, presentasi di tingkat provinsi legislatifnya hanya 9%. Jadi 6 dari 65 legislator ya di tingkat provinsi. Sehingga ketika perempuan terlibat di dalam dunia politik itu, dilihat bahwa ini perempuan yang seperti apa, yang sesungguhnya urusan-urusan domestik. Namun mengapa harus tampilnya? Sulitkah meyakinkan perempuan-perempuan di NTT untuk aktif berpolitik? Kesulitan-kesulitannya adalah bagaimana yang pertama, kultur yang sangat kuat, budaya patriarki yang sangat kuat, ini menghambat langkah-langkah perempuan. Namun demikian bahwa budaya yang sangat kuat ini memang harus ditropos dan harus tetap semangat, perempuan harus tetap maju, tak pernah merasa bahwa ini adalah sesuatu yang memang sulit, yang luar biasa. Apa misalnya yang Anda lakukan dengan teman-teman? Anda ketua LBH Justisia, jadi juga terlibat aktif sebagai di bidang penegakan, membantu orang-orang yang ingin memperoleh akses terhadap keadilan dan akses terhadap hukum, apa saja misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan karena LBH, kebanyakan yang kami lakukan adalah membela hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan itu sampai di tingkat pengadilan. Namun kegiatan yang lain adalah melakukan pendidikan politik kepada perempuan-perempuan di desa, jadi ketika kita omong politik tidak hanya pada aras legislatif atau eksekutif, tapi perempuan-perempuan di desa perlu diberdayakan untuk terlibat di dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Misalnya bagaimana soal perempuan di kepala desa atau perempuan kepala keluarga yang harus berani bisa mengambil keputusan ketika suaminya meninggal atau suaminya pergi merantau. Ini tapi ada satu lagi pemirsa, sekumpulan anak muda yang juga punya cara unik. Mereka berbagi ilmu, bergerombol, menjangkau wilayah terpencil di Nusa Tenggara Timur. Kita sambut geng motor imut dari Nusa Tenggara Timur. Ada sebutan Sabtu bermimpi, pertemuan rutin geng motor imut. Jadi sudah imut-imut suka mimpi, apa tuh misalnya? Sabtu bermimpi itu apa? Dipersembahkan oleh Apa itu geng motor imut? Kalau imut itu sendiri, itu singkatan dari inovasi mobilisasi untuk transformasi. Siapa saja nih memang orangnya imut-imut kebetulan atau gimana? Siapa saja yang terlibat di geng motor imut ini? Tagline imut ini kita buat untuk gampang diingat, gampang dikenal. Rata-rata anak muda memang? Kita rata-rata anak muda, yang ada juga yang sudah punya keluarga, bekerja bebas, kita komunitas yang basisnya waktu ruang. Kita sering menggunakan waktu-waktu libur, pergi ke kampung-kampung, berbagi cerita tentang potensi apa yang dimiliki oleh desa, oleh kampung. Itu yang kita kasih ilmunya, sehingga masyarakat di sana menjadi kuat dan hebat. Jadi sudah hampir seluruh kampung di NTT sudah dikelilingi oleh geng motor imut ini? Kami sudah melakukan 103 kali petualangan di 65 desa dan kelurahan. Ada 48 kecematan yang kita sudah kunjungi, dan 11 pulau di NTT. 11 pulau di NTT? Ya, 6 pulau di luar NTT. Dan di setiap tempat itu selalu membawa misi yang berbeda-beda tergantung kebutuhan dari tempat itu? Atau ada yang standar tidak? Biasanya bawa apa saja? Kalau kita, untuk NTT standar, karena rata-rata masyarakat kita mata pencariannya petani, beternak. Itu yang menjadi standar. Tapi kita juga melihat... Jadi bawa apa tuh? Kalau petani, beternak, berarti geng motor keliling bawa apa? Kita bawa ilmu. Oke, ilmu saja? Ilmu saja. Oke, apa tuh misalnya ilmu yang dibagi? Ilmu yang dibagi tentang misalnya peternakan. Apa yang harus diurus sehingga peternakan ini menjadi serius? Karena NTT tahun 50-an itu menjadi gudang ternak bagi Indonesia. Tapi sekarang mulai pemudaran, bahkan hilang. Karena tidak diurus secara sungguh-sungguh. Kita mau bahwa... Karena akini diurus secara sungguh-sungguh, sehingga NTT dianggap kembali menjadi salah satu wilayah atau daerah penghasil ternak terbaik di Indonesia. Saya tahu ada sebutan Sabtu bermimpi pertemuan rutin geng motor imut. Jadi sudah imut-imut suka mimpi. Apa tuh misalnya? Sabtu bermimpi itu apa? Itu yang menjadi keren. Bahwa kita mempunyai satu tekline, mantra, yaitu we make it real. We make it real? Iya. Kita harus berusaha untuk membuat mimpi-mimpi itu yang abstrak itu menjadi kenyataan lewat inovasi-inovasi yang kita lakukan. Nah, kita mempunyai Sabtu bermimpi, kan biasanya Sabtu itu libur. Kita pakai, kita kumpul. Apa yang harus kita buat untuk masyarakat? Nah, di situ kita menelurkan ide-ide. Ide-ide itu nanti ada satu divisi, atau rider, yang nama disebut rider inovasi, yang sekarang juga diketengamakan nama Innova. Dia akan menerjemahkan ide-ide itu menjadi hal yang menjadi nyata. Apa misalnya? Ada satu contoh ide yang kemudian menjadi nyata? Bukan hanya satu, banyak. Wah, luar biasa. Apa? Saya minta satu saja contohnya. Yang paling keren. Hasil mimpi yang paling keren yang menjadi kenyataan. Yang paling keren itu adalah potensi ternak kita kan banyak. Ya. Itu baik di desa maupun di kota. Nah, limbah itu menjadi salah satu hal yang tidak diurus. Nah, kita mengolah limbah. Buat dia menjadi biogas. Gas itu dipakai untuk penerangan, untuk kebutuhan di dapur. Sisanya itu, keluarnya itu adalah pupuk. Karena kita sekarang lagi tempen tentang organik, ya kita pakai itu menjadi pupuk. Sehingga petani juga tidak perlu mencari pupuk yang sifatnya kimia. Jadi geng motor datang, kemudian mengajarkan masyarakat di sana untuk bagaimana mengolah limbah itu? Ya. Jadi spesifik mengajarkan, kemudian memantau juga? Kita memantau. Memonitor? Kita memantau, kita memonitor. Dan kita berharap bahwa kegiatan replikasi dan inovasi itu ada di masyarakat. Yang kita sebarang kenal sebagai knowledge management. Bahwa masyarakat mampu untuk itu. Jadi di saat rusak, tidak perlu panggil geng imut. Masyarakat bisa bikin sendiri, perbegian sendiri gitu. Nah, masyarakat butuh apa? Nanti kita datang lagi, kita tambahkan imunnya lagi. Nah, kita harap bahwa suatu ketika, bahwa perubahan yang besar terjadi dari masyarakat dan mereka menjadi sangat kuat. Menjadi kuat, karena pemberdayaan masyarakat langsung. Di timur ada eksotisme yang mempesona, ada juga kegelisahan yang membahana. Aroma rempah yang mengundang kolonialisme, derita panjang yang berujung nasionalisme. Lama dilupakan dalam pembangunan, dipanggang api pertikaian dan perseteruan. Timur bukan tanah yang dijanjikan, timur adalah tanah yang terus diberi janji dan harapan yang tak pasti. Mereka tak banyak meminta, hanya keadilan sebagaimana mestinya. Sebab Indonesia adalah barat, tengah, dan timur. Tak boleh ada bagian yang jatuh tersungkur. Jika di timur ada yang terluka, di barat harus juga merasa duka. Jika yang tergores ada padamu yang mengerang, haruslah suaraku. Itulah persatuan dalam jiwa dan perasaan, bukan penderitaan berembel-embel persatuan. Timur adalah kita yang terjaga lebih dulu. Timur adalah Indonesia yang tak sabar menunggu. Pemirsa fakta berbicara, Papua hingga kini masih berkutat dengan kemiskinan dan ketertinggalan. Namun dibalik itu tersimpan generasi-generasi berharga. Sudah hadir di mata Najwa, perempuan pertama bergelar profesor dari Bumi Chandrawasi yang kini duduk di pemerintahan. Menteri pertama perempuan dari Papua, Yohana Susana yang bisa. Selamat malam, Bu Yohana. Terima kasih sudah hadir. Hadir juga Yohana Surya yang tak pernah letih berburu anak Papua untuk dididik menjadi juara dunia. Selamat malam, Pak Yohana. Dan ada dua mutiara Papua di studio Mata Najwa malam hari ini. Ada Ayu Prima Milenia Rogi dan Alfionita Kogoya. Selamat malam, Nita. Selamat malam, Ayu. Bicara soal Papua, saya mau ke Ibu Yohana dulu. Menteri pertama, perempuan pertama dari Papua, guru besar perempuan pertama dari Papua. Saya ingin tahu arti Papua, tanah kelahiran untuk seorang Yohana yang bisa. Apa itu? Bisa gambarkan ke kami? Papua itu adalah satu tanah bagaikan raksasa yang sedang tidur dan tinggal tunggu dibangunkan saja. Yang membangunkan itu adalah generasi-generasi kita. Papua kebetulan. Dan di atas tanah itu, orang-orangnya atau masyarakatnya adalah berambut keriting dan hitam kulit. Jadi ada lagu seperti hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Luar biasa, Nita tahu lagunya, boleh menyanyi bersama dong dengan Ibu Menteri, siapa tahu nanti jadi Menteri juga ya, Bu? Iya. Lagunya seperti apa, Nita? Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nangis langit lelah, aku Papua. Luar biasa. Jadi biar dimanapun, kita ini merangkau kemanapun, saya di Jakarta, anak-anak ini juga di Jakarta atau di mana, saya di luar dalam negeri, namun tetap, aku, kami adalah Papua. Papua, biar dimanapun, sejauh manapun, sudah melakukan apapun, tapi aku Papua. Tetap Papua. Luar biasa. Bagi yang belum pernah menginjakan kaki, Ibu, ke bumi Papua, bagi orang-orang yang mungkin baru tahu Papua dari televisi, dari cerita-cerita, bisa Ibu gambarkan apa yang ada di sana yang tidak mungkin bisa didapatkan orang yang belum pernah ke sana? Suku dan budaya yang begitu unik, di Papua terdiri dari 250 bahasa yang saya pikir tidak ada di tempat lain, kecuali di Papua. Kalau ditambah dengan Papua New Guinea, 770 bahasa, masa di satu pulau besar itu hampir memiliki seribu bahasa, lokal language. Baru dari bahasa saja sudah sedemikian banyak macam ya? Baru dari satu pulau? Baru dari bahasa, belum lagi yang ada di dalam, ada burung cendrawasi, ada buah matoa, mungkin matoa sudah tumbuh di sini, tapi kebanyakan tumbuhnya di Papua, dan ada flora dan fauna yang banyak tidak terdapat di sini. Hanya ada di sana? Hanya ada di sana. Perempuan pertama yang memperoleh gelar profesor, guru besar. Kalau di daerah-daerah lain, mungkin sudah sederetan itu Ibu perempuan-perempuan yang bisa mendapatkan itu. Apa yang berbeda? Apa yang membedakan Yohana yang bisa? Dan bagaimana kemudian itu bisa ditularkan sehingga nanti Nita, Ayu, dan begitu banyak perempuan-perempuan lain, anak-anak lain juga bisa mendapatkan hal itu? Yang membedakan itu adalah bagaimana adat, istiadat yang begitu kuat di Papua bisa kita tabrak, jadi ini pakai sistem tabrak ini ya, sehingga bisa maju terus. Kalau sampai adat ini kita tetap pegang, kuat, maka tidak akan bisa maju perempuan-perempuan di Tanah Papua. Apa yang Anda tabrak waktu itu, Bu Yohana? Tabrak? Apa yang ditabrak? Nah, begini ya, kalau dilihat ya, perempuan-perempuan Papua itu kalau sudah menikah, kebanyakan orang tuanya meminta kalau bisa tinggal di rumah, urus suami, keluarga, dan sudah cukup sampai di situ, ya sebaiknya di dapur saja. Banyak, saya lihat sarjana-sarjana S1 dari Universitas Cendrawasi yang tamat juga, tidak sempat bekerja, namun Emily tinggal di rumah, mengurus suami dan anak. Jadi saya termasuk yang punya keinginan kuat, punya motivasi kuat, karena ingin mencoba, jadi so excited. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Why not? Akhirnya saya coba, coba, ternyata bisa. Ternyata bisa, dan kuncinya itu, kesempatan, akses untuk bisa memperoleh pendidikan? Akses itu saja, pokoknya akses peluan, kesempatan itu harus ada, saya pikir bisa berkembang. Ini saya harapkan ke depan generasi kita yang muda ini bisa ke situ. Itukah juga mengapa Anda Prof. Yohanes melakukan itu? Tapi kenapa Papua? Kenapa Anda fokus sejak awal tahun 2000-2002, Anda sudah ke Papua, datang untuk mencari mutiara-mutiara yang belum terpoles, kenapa Papua? Karena itu daerah yang sama sekali tidak tersentuh, dan juga daerah yang dianggap paling terbelakang. Nah ini merupakan satu tantangan bagi saya, bahwa kalau saya bisa tanganin anak-anak dari daerah yang dianggap paling terbelakang, maka saya pikir kita bisa bantu daerah-daerah lain juga. Dan kenyatanya yang orang anggap itu daerah yang paling terbelakang, dan orang-orang yang dianggap terbelakang ternyata tidak begitu. Apa yang Anda temukan? Persepsi orang terbelakang tidak pintar, dan yang Anda temukan awalnya? Awalnya waktu saya ke Papua memang saya lihat keadaannya memang menyedihkan. Jadi waktu datang ke sana mereka tidak bisa menghitung, tidak bisa membaca gitu ya. Nah kemudian, saya tapi punya pemikiran bahwa ini bisa dibantu. Saya yakin, tidak mungkin tidak gitu. Nah itu sebabnya saya bawa anak-anak mereka, dan dilatih ternyata memang bisa gitu. Dari anak-anak yang tadinya tidak ada harapan, tidak mampu, sekarang bisa jadi menang lomba-lomba gitu ya. Misalnya di sini ada Ayu ya. Ayu ini kan menang lomba olimpiade matematik tingkat Asia, dapat emas gitu loh. Nah, dia juga Nita. Nita ini dari, dia asalnya dari Induga, tapi dia bisa dapat medali perunggu di Beijing gitu. Nita dapat medali perunggu di Beijing? Ya, dan mereka ini uniknya gini, mereka sekarang masuk kelas jenius, sekolah jenius ya. Di sekolah jenius itu hanya ada sembilan anak, dan itu IQ-nya rata-rata 140 ke atas lah ya. Dan dari sembilan anak itu, dua dari Papua ini. Dua dari Papua, kelas jenius. Kemudian, yang menarik adalah, kalau tanya murid-murid anak sekolah jenius itu, siapa yang matematika paling hebat? Dua anak ini. Dua anak ini paling hebat? Waduh. Yang hebat di kelas itu. Dari awal mau ikut ke Jakarta untuk belajar matematika? Kenapa? Kenapa langsung mau? Kalau kita itu di sana itu, kalau udah di Jakarta itu udah wow banget.